Beda skema Bernardo Tawarez bersama PSM Makassar yang kini menjadi calon kuat juara Liga 1 2022-2023 Bahkan persimpangan dan juga persepayaan Surabaya turut dibuat frustrasi akan skema tersebut Seperti kita ketahui, nama Bernardo Tawarez mulai mencuat setelah memperkuat PSM Makassar pada awal musim Liga 1 2022 Didatakan per April 2022, Bernardo Tawarez langsung melakukan banyak perombakan tak terkecuari dengan perombakan pemain asing Ada meter, gol-gol mebratu, dan juga Anko Jensen diganti oleh seorang Bernardo Tawarez Dengan memasukkan tiga nama yang notabene belum memiliki rekam jejak di Liga Indonesia Seperti Everton Nazimento, Yuran Fernandez, dan juga Genzo Nambu Selain melakukan perombakan pada sekuat atau komposisi asing PSM Makassar Pelatih asal Portugal berusia 42 tahun tersebut juga turut merombak kema yang kerap dimainkan oleh Joko Eja Jika menilai dari rekam jejak pelatih-pelatih yang pernah memperkuat PSM Makassar Laskar Joko Eja akrab dengan skema klasik 4-3-3 atau 4-4-2 Yang kerap mewarnai setiap laga PSM Makassar di gelalan Liga Indonesia Namun, setibanya Bernardo Tawarez ke PSM Makassar Skema tersebut langsung diubah drastis dengan memainkan skema modern 3-5-2 Skema modern 3-5-2 langsung membuahkan hasil manis untuk PSM Makassar Hingga per pekan 28 Liga 1 2022 Tercatat, PSM Makassar hanya kalah 2 kali dan juga berhasil menjadi tim kedua Dengan rasio kebobolan terkecil setelah perinjaan Jakarta Hal ini menandakan bahwasannya Bernardo Tawarez sukses memainkan skema 3-5-2 Yang langsung diadaptasi dengan AP dengan para pemain Joko Eja di lapangan Lantas bagaimana jalannya skema Bernardo Tawarez bersama PSM Makassar dengan menggunakan 3-5-2 Melihat skema 3-5-2 yang diterapkan oleh Bernardo Tawarez Tentu fokus dari skema tersebut tak lain adalah memperkuat pertahanan maupun penyerangan sejak di lini tengah Hal itu terlihat dari 5 geladang yang dimainkan sekaligus di sektor krusial tersebut Untuk membantu pertahanan maupun penyerangan secara cepat Tak perlu memerlukan ball possession, skema 3-5-2 hanya perlu memainkan tempo cepat di setiap pertandingannya Karena dalam skema tersebut bisa dikatakan sangat efektif dalam membangun serangan maupun ketika kembali bertahan 2 pemain geladang kiri dan juga kanan menjadi tumpuan dalam serangan maupun bertahan di sisi flank Sedangkan 3 pemain di sektor tengah, 2 berperan sebagai pengalir bola Sekaligus menjadi penentu tempo permainan dari PSM Makassar Sedangkan 1 di antaranya merupakan geladang breaker Dan di lini depan ada 2 pemain yang dijadikan sebagai target man yang kini menjadi kunci keberhasilan PSM Makassar Tak disangka 2 pemain yang kerap dimainkan oleh Bernardo Tavares Satu di antaranya merupakan geladang serang yang langsung nyetel ketika dimainkan sebagai striker Sakset tersebut tak lain adalah William Pluye Tercatat 4 gol dan juga 5 asis berhasil ia bukukan ketika memerankan peran tersebut Persib Bandung dan Persibaya Surabaya jadi bukti kekuatan skema 352 ala Bernardo Tavares Ketika keduanya berhasil dikalahkan back-to-back oleh PSM Makassar di musim ini Persib Bandung berhasil ditundukan PSM Makassar dengan skor telak 5-1 ketika bermain di Stadion BC Habibie Sementara di putaran kedua Persib Bandung ditekuk di depan para Bopoto di Stadion Pakansari dengan skor 1-0 Sementara di Stadion Pakansari di depan para Bopoto Persib Bandung ditekuk dengan skor 2-1 di akhir laga Dan untuk Persib Bandungnya Surabaya Di pekan pertama berhasil ditumpaskan oleh PSM Makassar dengan skor 3-0 Dan di putaran kedua dipermalukan di depan para Bopoto dengan skor tipis 1-0 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton